Halo student, today we are going to learn about polite request Jadi hari ini kita akan belajar tentang polite request Seperti kalian lihat disini, polite request ada dua jenis Yang pertama, untuk meminta tolong atau asking for help Yang kedua adalah untuk meminta izin Untuk asking for help, you can use Can you, could you, would you, dan would you mind Untuk could you, can you, would you itu nanti diikutin oleh verb satu atau kata kegiatan asal Sementara untuk would you mind, diikuti oleh verb ditambah ing Kemudian, kalau asking permission, kalian bisa menggunakan May I, could I, atau can I, serta would you mind if I Untuk can I, may I, could I, diikuti oleh kata kegiatan asal Sementara untuk would you mind if I, diikuti oleh verb id atau verb lampau Seperti kalian lihat ada contoh di atas Kalian baca sendiri ya Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini Polite request bisa digunakan untuk dua hal Yang pertama, asking for help or something The second, asking for permission Perbedaannya If you use polite request for asking for help Di belakang kata can, could, would, atau would you mind Itulah kata you Sementara untuk asking permission Di belakang can, may, would you mind if Itu ada kata I Ya, jadi kalian ingat-ingat Kalau minta tolong ada kata you Kalau minta asking permission ada kata I Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!